Pemirsa Ketua DPW Partai Gerindra, Maluku Utara, Wahda Jainal Imam mengaku Partai Gerindra sebagai salah satu partai oposisi yang mengusung Paslon Prabowo, Subianto, dan Sandiaga Salahuddin Uno siap menang dan siap kalah dalam hajatan Pilpres 17 April mendatang. Sebagai partai yang taat hukum, Wahda menjamin Partai Gerindra akan menjaga keamanan dan kedamaian di Maluku Utara. Sebagai salah satu partai politik di era demokrasi di Indonesia, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra akan sepenuhnya menaati aturan main dalam pesta demokrasi Pilek dan Pilpres 17 April nanti. Menurut Ketua DPW Partai Gerindra, Maluku Utara, Wahda Jainal Imam sebagai partai oposisi pemerintah, sikap Gerindra dalam Pilpres yang kembali mempertemukan dua putra terbaik bangsa, Jokowi dan Prabowo, merupakan sebuah konsekuensi dari demokrasi, di mana semua warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Kalau Jokowi dan Prabowo, dua-dua adalah warga negara. Ini kan cuma soal negara memberikan hak setiap warga negara yang memilih dengan menggunakan metan ismi yang sudah ada. Kalau sudah selesai, asal. Bergerak dari asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, Wahda mengaku Partai Gerindra sebagai salah satu partai pengusung Paslon Prabowo Sandiaga Uno siap menang, siap kalah dalam hajatan Pilpres 17 April nanti. Bila ada perselisihan dalam Pilpres, Wahda menilai Partai Gerindra dan koalisi oposisi akan melayangkan protes sesuai aturan main tanpa membuat suasana menjadi gaduh dan merugikan rakyat Indonesia dan masyarakat Maluku Utara. Di sana kan ini cuma dinamika politik. Silang pendapat, wajar, biasa, dan itulah politik. Dilindungi undang-undang, tetapi kalau nanti siap pemenang, kalau itu sudah sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak ada kata lain harus ada di tangan. Tetapi kalau sendirian penyelenggarannya itu terjadi sesuatu yang ada pandepetik, ada kecurangan, maka jelas kita dua kan tidak mungkin diam. Kita akan tetap melakukan aksi berdasarkan ketentuan. Kalau sudah sesuai, tidak ada urus. Tahapannya jelas, tidak ada orang yang pemerintah tidak capur tangan, netralnya jalan. Ya sudah kita beri. Nah itu demokrasi. Siapa suara banyak satu, kita hargai. Tim Liputan Ainews melaporkan.